Masih di channel Ani Suryani di playlist accounting for pension and post retirement benefit kita lanjutkan contoh perusahaan Zarlie pada video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana apabila ada iuran, kemudian ada pembayaran dari dana pensiun ke karyawan, apabila ada bunga atas defined benefit obligation dan juga adanya revenue dari plan aset. Kali ini kita lanjutkan dengan adanya pass service cost. Apa itu pass service cost, biaya jasa lampau? Ini adalah perubahan di present value defined benefit obligation yang mengakibatkan adanya perubahan amendement. Jadi ada perubahan nilai future value yang diharapkan dari defined benefit plan. Pass service cost ini harus di-expensekan, harus dibebankan pada saat periode terjadinya amendement. Kita lanjutkan ceritanya si Zarlie pada video sebelumnya. Jadi 1 Januari 2020, Zarlie ini mengamendement pensiun plannya untuk membayarkan pass service benefit ke karyawan senilai 81.600. Hal-hal lain yang terkait dengan pensiun, annual service costnya adalah 9.500, discount rate-nya masih 10%, kemudian ada annual funding contributionnya adalah 20.000, benefit yang dibayarkan ke pegawai yang sudah pensiun itu adalah 8.000. Yang diminta adalah siapkan worksheet-nya. Kalau kita lihat pada video sebelumnya, kita tahu bahwa saldo akhirnya pada tanggal 31 Desember 2019 itu ada pension liability 1.000, ada defined benefit obligation 112, kemudian ada plan asset 111.000. Nah maka ini yang akan menjadi saldo pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Di 1 Januari apa yang harus dilakukan? Masukkan saldo awal. Ada amendement yang dilakukan oleh Zarlie. Nah amendement ini adalah bagian dari expense, maka kita tambahkan ke expense 81.600 dan ini otomatis dia akan menambah ke defined benefit obligation senilai 81.600. Dengan demikian maka saldonya itu adalah 193.600. Jadi akibat adanya amendement ini, saldo defined benefit obligation itu menjadi 193.600. Kemudian ada service cost yang dicas oleh dana pension keperusahaan sebesar 9.500, maka ini adalah expense dia akan menambah defined benefit obligation. Selain itu ada interest expense. Interest expense ini berasal dari discount rate dikalikan dengan defined benefit obligation. 193.600 ini berasal dari 10% dikalikan dengan 193.600 yang merupakan defined benefit obligation-nya. Ada juga interest revenue yang berasal dari plan asset. Sama perhitungannya karena discount rate yang digunakan adalah sama, maka interest revenue ini adalah 10% dari 111.000. Perusahaan membayarkan kontribusi sebesar 20.000 tiap tahun, maka kontribusi ini otomatis akan mengurangi uang kas, tetapi dia akan menambah plan asset. Ada benefit yang dibayarkan oleh dana pensiun kekaryawan, maka dia akan mengurangi plan asset sekaligus mengurangi utang. Maka kalau kita jumlah, total dari annual pension expense-nya adalah 993.60, kas yang dikeluarkan 20.000. Defined benefit obligation pada akhir tahun ini adalah 214.460, plan asset-nya adalah 134.100. Selisih dari defined benefit obligation dengan plan asset, ini adalah pension liability. Kenapa liability? Karena DBO-nya itu lebih besar daripada plan asset. Berapakah selisihnya? Selisihnya adalah 80.360. Tetapi karena sudah ada saldo awal sebesar 1.000, maka penambahannya itu hanya sebesar 7.9360. Oke, dari sini semoga bisa dipahami. Selain adanya past service cost, biaya jasa lampau, bisa juga terjadi yang namanya remeasurement. Perbedaannya adalah kalau past service cost itu amandemen sengaja dibuat oleh perusahaan, tetapi remeasurement ini adalah berasal dari hal-hal yang uncontrollable dan unexpected. Jadi hal-hal yang tidak bisa dikontrol dan tidak diharapkan. Apabila terjadi remeasurement, maka gain and loss ini dilaporkan di other comprehensive income. Kemudian bisa jadi ada aset gain dan loss yang merupakan perbedaan antara return sesungguhnya dengan interest revenue yang dihitung berdasarkan discount rate. Sebagai contoh, ada perusahaan namanya Shopbob. Bukan Sponbob loh ya, Shopbob. Shopbob memiliki plan asset per 1 Januari 2019 sebesar 100.000. Discount rate-nya adalah 6%. Actual return-nya itu adalah 8.000. Nah, dari sini ada perbedaan. Kalau kita hitung berdasarkan discount rate 6%, maka harusnya return dari plan asset atau interest revenue-nya itu hanyalah sebesar 6% dikalikan dengan 100.000, alias ada 6.000. Tetapi aktuaris itu memberikan data yang berbeda. Dia menyatakan bahwa actual return-nya itu adalah 8.000. Maka actual return itu lebih besar daripada interest revenue yang diharapkan, maka yang terjadi adalah adanya asset gain. Nah, kalau ada gain, maka ada juga loss-nya. Loss-nya loss di mana? Ya, bisa di aset, bisa juga di liability. Kalau di Shopbob tadi itu yang terkait dengan plan asset, yang namanya liability gain and loss, ini adalah yang terkait dengan defined benefit obligation. Liability gain atau liability loss ini dilaporkan di other comprehensive income. Apabila sering terjadi liability gain dan liability loss, maka ini bisa diakumulasikan dari tahun ke tahun di accumulated other comprehensive income. Karena dia masuk sebagai bagian other comprehensive income, maka ini dilaporkan di statement of financial position, di neraca, di bagian ekuitas. Kita lanjutkan contoh Zary Company, kita ikuti dari 2019 tadi ya. Kemudian 2020 ada past service cost. Kemudian di tahun 2021 ada apa? Ada annual service cost sebesar 13.000. Annual service cost ini kaitannya dengan defined benefit obligation dan juga expense. Discount rate 10%, maka discount rate ini bisa menyebabkan adanya interest expense dan juga adanya interest revenue. Interest expense ini kaitannya dengan defined benefit obligation. Sedangkan interest revenue ini kaitannya dengan plan aset. Ada actual return aset. Actual return dari aset, ini pengaruhnya kemana? Nanti kita akan bandingkan nilai 12.000 ini dengan nilai expected interest revenue yang dihitung dengan discount rate tadi. Contribution, contribution ini tentu saja dia akan berpengaruh ke cash dan dia juga akan menambah plan aset. Benefit yang dibayarkan ke pegawai itu dia akan mengurangi plan aset dia juga akan mengurangi defined benefit obligation. Perubahan actuarial assumption pada defined benefit obligation senilai 265. Artinya apa? Artinya bahwa 265 ini merupakan saldo akhir. Nah, jika ini merupakan saldo akhir, maka kita harus menghitung apakah ada nanti liability loss atau liability gain. Nah, caranya bagaimana untuk mengakomodir semua informasi ini? Buatlah worksheet. Masih sama dengan sebelum-sebelumnya bentuknya worksheet atau kertas kerjanya ya seperti ini. Isikan dulu pada tanggal 1 Januari saldo awalnya, service cost yang di charge oleh dana pensiun itu adalah 13.000, maka dia akan menambah utang dan menambah expense. Ada interest expense. Interest expense dihitung dari discount rate 10% dikalikan dengan defined benefit obligation. Kebalikannya, interest revenue itu adalah discount rate yang sama-sama 10% dikalikan dengan plan asetnya. Perusahaan itu juga membayar kontribusi, maka kontribusi ini akan mengurangi kas tapi dia akan menambah ke plan asetnya. Benefit ini adalah yang dibayarkan ke karyawan yang sudah pensiun yaitu 10.500, maka dia akan mengurangi plan aset dan juga mengurangi defined benefit obligation. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita menghitung adanya aset loss dan juga adanya liability loss. Nah, kalau kita kembali ke dalam soal ini, disini diketahui adanya actual return of plan aset adalah sebesar 12.000. Sedangkan tadi, kita hitung bahwa interest revenue-nya itu adalah sebesar 13.410. Actual return ini ternyata lebih kecil daripada interest revenue. Dengan demikian, maka yang didapatkan itu adalah aset loss karena yang kita perhitungkan jauh lebih besar daripada sesungguhnya. Dengan demikian, aset loss ini harus dimasukkan sebagai bagian dari comprehensive income dan dia juga akan mengurangi nilai plan aset. Berikutnya, kita perlu menghitung liability. Apakah ada liability loss ataukah ada liability gain? Kita kembali lagi ke soal informasi apa saja yang terkait dengan liability atau terkait dengan defined benefit obligation. Dari informasi ini yang terkait dengan defined benefit obligation itu adalah service cost sebesar 13.000. Kemudian di discount rate ini ada interest expense. Benefit yang dibayarkan ini juga akan berpengaruh terhadap defined benefit obligation. Kemudian informasi yang terakhir ini juga merupakan informasi yang penting. Sekarang mari kita hitung apakah dia adalah liability gain ataukah adalah liability loss. Kita lihat posisi pada 1 Januari tahun 2021 atau posisi di 31 Desember tahun 2020. Di sini ada saldo sebesar 214.460. Apa yang menambah defined benefit obligation itu adalah service cost yaitu sebesar 13.000. Interest expense yang dihitung 10% tadi menggunakan discount rate 21.446. Ada benefit yang dibayarkan ke karyawan yang sudah pensiun. Ini dia akan mengurangi defined benefit obligation senilai 10.500. Maka pada tanggal 31 Desember tahun 2021 expected DBO-nya itu adalah penjumlahannya ini yaitu sebesar 238.406. Tetapi tadi aktuaris menyebutkan bahwa ada balance-nya adalah 265.000. Nah apakah ini gain atau loss? Kita lihat utang kita kita anggap adalah 238.000. Tetapi ternyata utangnya malah 265.000. Nah maka ini merupakan liability loss sebesar 26594. Semakin tinggi nilainya tetapi ini adalah loss karena utang kita jadinya makin banyak. Maka dengan demikian informasi ini perlu kita masukkan ke dalam kertas kerja. Maka liability loss itu adalah bagian dari OCI. Jadi yang atas ini adalah loss yang bawah ini juga sama-sama loss. Dia akan menambah defined benefit obligation. Kenapa ditambah? Ya supaya saldonya tadi menjadi 265 sesuai dengan perkiraan dari aktuari. Maka kalau kita jumlah ada 21.036 annual pension expense. Kas yang dikeluarkan adalah 24.000. Kemudian OCI-nya adalah 28.004. 25 ini didapat dari mana? Kita hitung dulu berapakah nilai dari defined benefit obligation dan juga berapa nilai dari plan asset. Berdasarkan aktuaris tadi nilai defined benefit obligation adalah 265. Plan assetnya adalah 159.600 di sini. DBO-nya itu lebih besar daripada plan asset sebesar 105.400. Dengan demikian maka nilai pension liability itu adalah 105.400. Sudah ada saldo sebesar 80.360. Maka kekurangannya adalah 250.40. Dengan demikian bagaimanakah kita jurnal pada akhir tahun 2021? Ya kita debitkan pension expense 21036. Kita debitkan other comprehensive income yang merupakan loss. Jadi loss itu di debit kalau di kredit sebesar total loss-nya. Kreditkan ke cash. Kemudian kreditkan ke pension liability. Sampai sini semoga paham. Kalau belum paham jangan khawatir. Masih ada satu video lagi yang memberikan komprehensif example bagaimana perhitungan dan penjurnalan untuk accounting for pension and post retirement benefit.